Kita ke informasi lain, pemirsa tiktokers dengan nama akun GalihLos resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Galih dijerat undang-undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Tiktokers bernama lengkap Galih Ajinofal Prakoso resmi menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Konten yang diunggah di akunnya diduga bermuatan sara dan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Galih pun langsung dijemput paksa di rumahnya di wilayah Setu, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April 2024. Galih ditetapkan sebagai tersangka pada 24 April 2024. Atas kasus ini, Galih diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Galih dikenal sebagai influencer yang kerap membuat konten kontroversial. Mulai dari prank dengan menuduh orang sebagai begal, hingga memberikan tebak-tebakan dengan pertanyaan yang tidak biasa. Tujuan yang bersangkutan membuat konten video ini adalah untuk mencari endorse. Dan fakta penyidikan benar, bahwa orang yang ada dalam video itu adalah pembuatnya adalah tersangka GNAP. Barang buktinya, sebuah handphone atau dua buah handphone. Kemudian satu buah akun TikTok yang password dan username-nya sudah dirubah, email, sim card, dan mikrofon. Saat ini sedang di sidik, sudah di sidik ya. Penyidik menegaskan, tetap dilakukan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk pelanggaran pasal 28, maka ancaman pidananya adalah 6 tahun, atau denda paling banyak 1 miliar.